Karyawan olos penembakan KKB Papua akhirnya dievakuasi, temukan delapan rekannya tewas. NS karyawan PT Palapa Timur Telematika yang selamat dari penembakan KKB akhirnya berhasil dievakuasi ke Timika. Dilansir tibunyus.com, NS dievakuasi menggunakan helikopter di Bandara Baru Mojis Kilangin, Timika sekitar pukul 10.57 waktu Indonesia Bagian Tengah menuju ke Poles Palayanan. Korban dievakuasi dukung dengan dua helikopter, yakni penjemput dan helikopter pengamanan. Saat ini, korban selamat sering dilakukan pelanggan medis oleh Tim Medis Dinas Kesehatan KKB di Nikika. Seperti diketahui, delapan karyawan Palapa Timur Telematika tewas, ditembak kelompok kriminal bersenjata di Strik Buga, KKB Puncak, Papua pada Rabu 2 Maret 2022. Delapan karyawan PT tersebut tewas dibunuh oleh KKB Papua saat melakukan perbaikan tower BTS 3 Telkomsel di Strik Buga, KKB Puncak. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, penyerangan tersebut diketahui ketika salah satu karyawan menghubungi aparat via telepon pada Kamis 3 Maret 2022. Kamal menjelaskan, dari keterangan saksi NS, saat penyerangan oleh KKB dirinya tidak berada di camp. Saat kembali, ia melihat rekan-rekannya sudah meninggal dunia. Dari penyerangan tersebut, lapan orang dilaporkan meninggal dunia dan satu orang selamat. Saat ini, para korban masih berada di TPK Tower BTS 3 Telkomsel dan belum bisa lakukan evakuasi karena terkendala cuaca. Sebab untuk sampai ke tempat kejadian perkara hanya bisa melalui jalur udara. Ia menambahkan, Polres Puncak sudah membentuk tim untuk menunjuk ke TKP guna membantu proses evakuasi dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait rasus tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!